Intro Shalom Elhamdulillahirrahmanirrahim Kembali kita bertemu dalam suara sahabat kroci Dan kali ini puji Tuhan Dengan sangat diharapkan Tuhan Karena kita diberikan kesempatan Untuk membahas satu kebenaran Fiman Tuhan yang menarik Sebagai tema yang Menjadi pembahasan kita Dalam tahun ini Sebelumnya kita angkat satu pujian Ujilah aku Tuhan Haleluya puji Tuhan Ujilah aku Tuhan Cobalah aku Tuhan Seliriki batiku dan hatiku Nyataku tertuju padamu Aku cinta padamu Aku rindu hadiratmu Menikmati kehadiratmu Tuhan aku ini selalu dekat padamu Menikmati kehadiratmu Salah sama ku nyatiratmu Salah aku nyatiratmu Oh 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 nyatiratmu Amin Shalom elehem besem hamas ya Bapak ibu dan saudara dimanapun anda berada Suara sahabat kroci Hari ini kita akan membahas kembali tema besar kita Diciptakan dalam Kristus Yesus Khususnya dalam tema yang pertama yaitu Personality yang kuat dan tangguh Bapak ibu dan saudara Seorang yang diciptakan dalam Kristus Yesus Itu haruslah pribadi yang kuat dan tangguh Karena apa? Karena Tuhan kita begitu kuat Begitu tangguh Begitu luar biasa Karena kita percaya bahwa apa yang Tuhan kerjakan Tidak akan pernah tidak terjadi Tapi pasti terjadi Nah hari ini Bapak ibu dan saudara Kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan Khususnya dalam kitab ulangan pasal 1 Ayat 1 sampai ayat yang ke 18 Ayat 9 sampai ayat 18 maksud saya Dimana kita akan belajar tentang Syarat-syarat Menjadi pribadi yang kuat dan tangguh Mengapa demikian Bapak ibu dan saudara? Karena di dalam menjadi seorang Kristen Menjadi pengikut Kristus Kita membutuhkan orang-orang yang kuat dan tangguh Kita membutuhkan orang-orang yang hatinya kuat Yang memiliki prinsip yang kuat Yang memiliki konsistensi yang kuat Dan Bapak ibu dan saudara Orang-orang yang kuat dan tangguh Bapak ibu dan saudara di dalam Kristus Yesus Pastilah menjadi seorang pengikut Kristus yang taat dan setia Mengapa demikian? Karena di dalamnya akan memberikan sesuatu dampak yang luar biasa Seorang pribadi yang kuat dan tangguh akan memberikan kesaksian yang luar biasa Akan memberikan peladan yang luar biasa Dia tidak gampang terbawa oleh arus Dia tidak gampang terbawa oleh sesuatu yang hanya bersifat sementara Tapi dia punya prinsip yang kuat Dimana dia akan benar-benar menyerahkan hidupnya dalam tangan Tuhan Menjadi seorang yang dituntun dalam Kristus Yang dituntun dalam kebenaran firman Tuhan Nah hari ini kita akan belajar tiga syarat menjadi personality yang kuat dan tangguh Menjadi memiliki kepribadian yang kuat dan tangguh Dan Bapak ibu dan saudara Kita akan belajar ini dari kitab ulangan pasal yang pertama Ayat 9 ayat sampai ayat 11 Nah Bapak ibu dan saudara Kita akan melihat ada tiga Kalau kita membacanya rulo dari atas Kita akan menemukan personality yang pertama Syaratnya adalah personality tersebut Harus memiliki, harus mempunyai pengalaman yang diproses Tuhan secara luar biasa Nah Bapak ibu dan saudara Pengalaman itu penting Bapak ibu dan saudara Kalau misalnya melamar satu pekerjaan Yang biasanya diperhatikan adalah Salah satunya ijasa Kemudian dia lulus dari mana Trekker kerja bagaimana Pengalaman kerjanya bagaimana Nah Bapak ibu dan saudara Pengalaman ini juga harus dimiliki oleh seorang pribadi yang kuat dan tangguh Mengapa demikian? Karena pengalaman itu bersama dengan Tuhan Akan membuat dia menjalani proses demi proses Satu tahap Satu tangga Kenaik ke tangga berikutnya Mungkin dia jatuh Dia balik lagi Maka dengan demikian Dia akan dibentuk Tuhan Secara luar biasa Menjadi bejana tanah liat Yang benar-benar kuat dan kokoh Bapak ibu dan saudara Mengapa demikian? Karena di dalam Tuhan Ketika kita mengikut Tuhan Maka kita mengpukul salib Kita akan melihat ada banyak tentangan Rintangan ada banyak masalah Karena bukan berarti ketika kita percaya Tuhan Yesus Maka tidak ada masalah Oh no Mengapa demikian Tuhan izinkan? Karena dengan demikian Kita akan diproses Tuhan Kita akan dibawa dalam satu pengalaman Dimana Karakter-karakter kita yang tidak baik Hal-hal yang tidak baik dalam diri kita Akan dipunahkan Akan disingkirkan oleh Tuhan Satu demi satu Kalau Tuhan izinkan kita di proses hari ini Tentang nafsu Atau kemudian Amara Atau kemudian Pikiran kita Maka Tuhan pasti akan membawa kita Ke dalam satu pengalaman Dimana Tuhan sedang membentuk kita Supaya kita punya kesebaran Supaya kita punya Emosi yang bisa terkontrol Bapak Ibu dan Saudara Supaya kita punya pikiran Yang benar-benar Menyumiliki pikiran Kristus Nah hari ini Bapak Ibu dan Saudara Begitu banyak orang Yang sedang menghindari dirinya Untuk tidak kemudian Hidup dalam sebuah proses Tuhan Dia ingin instan Tiba-tiba ingin jadi seorang yang rohanian Tapi tanpa proses Hanya karena sesuatu Bapak Ibu dan Saudara Saya tidak ingin mencelah Tetapi saya mengatakan kepada kita semua Bahwa Pribadi yang tidak mengalami pengalaman Dan proses Tuhan Biasanya Kekuatan imannya Biasanya kekuatan kepribadiannya Itu mudah sekali hancur Mudah sekali terbawa oleh arus Atau mudah sekali kemudian Hancur karena Berdengar masalah Masalah sedikit Langsung kabur Masalah sedikit Ikut terbawa arus Masalah sedikit Ngambak sama Tuhan Ngambak sama pendetanya Ngambak sama majelisnya Bapak Ibu dan Saudara Ngambak sama gereja Tidak jadi ikut gereja Bapak Ibu dan Saudara Jangan kemudian ketika Tuhan Membawa kita menjadi suatu masalah Sebagai suatu pengalaman Di proses Tuhan Kita kemudian undur Bisa melihat bahwa Musa ini adalah sosok pribadi Yang luar biasa perlu kita teladani Sekalipun di ujungnya nanti Dia tidak diizinkan untuk masuk dalam Apa namanya Tanah perjanjian Tetapi Kepribadian yang begitu kuat dan tangguh Ini memberikan teladan yang luar biasa Bapak Ibu dan Saudara Perhatikan ayat 9 Ketika ayat 9 disebutkan oleh Musa pada saat itu Dia mengatakan begini Pada waktu itu aku berkata Kepadamu demikian Seorang diri aku tidak dapat Memikul tanggung jawab Atas kamu Kemudian ayat 10 Tuhan alamu telah membuat Kamu lebih banyak Dan sesungguhnya sekarang Kamu sudah seperti bintang-bintang Di langit Banyaknya Ayat 11 Tuhan ala nenek moyangmu Kiranya Menambahi kamu seribu kali Dari jumlahnya sekarang Dan memberkati kamu Seperti yang dijanjikannya Bapak Ibu dan Saudara Ayat ini begitu menarik Ketika Musa kemudian curhat Dia menyampaikan Unek-uneknya Kepada bangsa Israel Disitu Bapak Ibu dan Saudara Tersirat bahwa Musa adalah pribadi Yang diberikan tanggung jawab Oleh Tuhan Menjadi seorang hamba Yang kemudian sekaligus Menjadi seorang leader Membawa bangsa Israel Keluar dari tanah Mesir Menuju ke tanah kanaan Nah Bapak Ibu dan Saudara Rupanya membawa itu Tidak mudah Karena bangsa Israel ini Serentiasa Bersungut-sungut Keras kepala Tidak gampang diatur Begitu banyak masalahnya Begitu banyak perkaranya Begitu banyak bebannya Begitu banyak hal yang mereka Harus diselesaikan oleh Musa Dan Musa berkata bahwa Aku tidak dapat Kuat menyelesaikan seorang diri Itu artinya Musa sedang ingin mengatakan bahwa Semenjak pengalaman dia dengan Tuhan Tuhan proses dia menjadi seorang leader Yang luar biasa Dia bisa melewatinya semua itu Itu karena ada Tuhan Ada pribadi Tuhan Dan di dalam pribadi Tuhan itulah Kemudian dia melihat Kemahkuasaan Tuhan yang luar biasa Mujisat yang luar biasa Bagaimana Tuhan memproses dia Tuhan proses hatinya Tuhan proses hidupnya Karakternya Penglihatannya Penciumannya Pendengarannya Kata-katanya Dengan begitu luar biasa Sehingga bangsa Israel ini Siap masuk dalam tanah keraan Nah Bapak Ibu dan Saudara Kau ingin perhatikan Ini bukan hanya curhat Sekedar curhat Tapi Memberikan syarat kepada kita Bahwa seorang pribadi yang kuat dan tangguh Dia harus diproses Tuhan Secara luar biasa Dalam sebuah pengalaman-pengalaman yang indah Ini adalah satu momentum yang luar biasa Dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan Bapak Ibu dan Saudara Bahwa ketika kita mengikut Tuhan Maka Tuhan mengizinkan kita Untuk masuk dalam sebuah pengalaman yang indah dengan Tuhan Bukan hanya sesuatu yang indah-indah saja Yang senang-senang saja Tapi Suka-duka mengikut Tuhan itu harus ada Supaya kita bisa melihat Tuhan itu Bukan hanya ketika kita senang Dapat proyek Dapat uang Dapat segalanya Tapi Ketika jatuh pun Tuhan Tangan Tuhan ada buat kita Supaya kita bisa melihat kekuatan kuasa Tuhan itu luar biasa Kalau kita melihat kekuatan kuasa Tuhan Hanya ketika kita diberkati Maka saya mau katakan kepada kita semua Kita hanya melihat yang indah saja Wah puji Tuhan Haleluya Saya disembuhkan Puji Tuhan Haleluya Saya diberkati Usaha saya Bapak Ibu dan Saudara Tapi ketika kita jatuh Bapak Ibu dan Saudara Ketika kita sedang berada di bawah Ketika kita sedang mengalami persoalan Begitu Rumit Bapak Ibu dan Saudara Maka ketika itu kita melihat Tuhan Maka kita bisa melihat ada satu pengalaman yang sungguh indah bersama dengan Tuhan Bapak Ibu dan Saudara Kalau kita perhatikan Bangsa Israel ini Benar-benar adalah bangsa yang begitu kompleks masalahnya Bapak Ibu dan Saudara Karena apa? Karena mereka dalam perjalanan Menjurusan tanah Yang dijanjikan kepada mereka Sekalipun mereka kemudian sudah melihat banyak Sekali muji saat bagaimana tangan Tuhan luar biasa Menuntung memberkati mereka Pagi, siang, dan malam Tidak pernah Tuhan tinggalkan mereka Tapi mereka tetap kadang tidak percaya Tuhan Nah ini Bapak Ibu dan Saudara Pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan yang sungguh indah Harusnya membuat kita makin percaya sama Tuhan Tapi terkadang kita bukannya makin percaya Tapi kadang kita makin undur Bapak Ibu dan Saudara Pertanyaannya buat Bapak Ibu dan Saudara dan saya Ketika Tuhan membawa kita masuk dalam sebuah pengalaman Proses Tuhan yang luar biasa Maka Tuhan sebenarnya sedang menempah kita Sedang membentuk karakter kita Supaya kita siap masuk dalam sebuah tanah perjanjian Kita siap masuk dalam sebuah proyek Tuhan yang luar biasa Kita siap masuk di dalam sebuah rencana Tuhan yang luar biasa Tetapi kadang kita tidak mau Sehingga apa yang terjadi kita tidak bisa masuk Mengapa hari ini saya kemudian belum diberkati Tuhan Mengapa jodoh saya belum ada hari ini Tuhan Mengapa, mengapa, mengapa kemudian jualan saya kok sepi Tuhan Mengapa kemudian anak saya kok begitu bandel tidak bisa berubah Mengapa, mengapa dan mengapa Mengapa istri saya kok tidak bisa diatur Mengapa suami saya kok suka selingkuh Mengapa anak saya suka narkoba Bapak Ibu dan Saudara saya mau katakan kepada kita semua Karena pengalaman yang Tuhan izinkan kita alami Itu kadang kita hindari Kadang kita tidak mau diproses Tuhan Sehingga apa yang terjadi saya mau katakan kepada kita semua Seringkali pengalaman itu sebenarnya adalah vitamin Adalah sebuah suntikan kekuatan buat kita Supaya kita makin kuat makin teguh Karena pribadi yang diciptakan dalam Kristus Yesus Haruslah memiliki personality yang kuat Lalu pengalaman dan proses Bapak Ibu dan Saudara itu yang pertama Yang kedua, personality-nya, syaratnya Yang kuat dan tangguh adalah Seorang tersebut harus siap menerima kehadiran orang lain Mengapa demikian? Wah, waktu kita baca ayat yang ke-12 Bapak Ibu dan Saudara Sampai ayat yang ke-15 Kita bisa menemukan bagaimana curhatan seorang Musa Kemudian kesiapannya untuk menerima kehadiran orang lain Kesiapannya untuk bekerja sama dengan orang lain itu begitu luar biasa Bapak Ibu dan Saudara coba baca ayat yang ke-12 Bapak Ibu dan Saudara sampai ayatnya yang ke-15 Bapak Ibu dan Saudara akan melihat bagaimana tingkat kesulitan tanggung jawab seorang Musa Dan disitu Bapak Ibu dan Saudara Musa mengatakan dalam ayat 12 Dia punya tanggung jawab atas Atas segala macam kesusahan bangsa Israel Atas segala macam beban bangsa Israel Atas segala macam perkara bangsa Israel Dan Bapak Ibu dan Saudara Dari curhatan itu dia kemudian mengatakan Dia butuh orang-orang yang siap untuk kemudian Bekerja sama dengan dia Mengapa demikian? Kalau kita perhatikan Musa ini ketika sudah mengalami proses dengan Tuhan Barulah Tuhan kemudian izinkan dia Untuk punya karakter Punya kesiapan untuk menerima kehadiran orang lain Nah saya ingin cerita sedikit Seringkali ketika Tuhan percayakan satu tugas buat kita Satu tanggung jawab buat kita Jabatan kah, kekayaan kah, uang kah, proyek kah Atau apapun Bapak Ibu dan Saudara Seringkali kita merasa bahwa hanya kita saja yang diberkati Tuhan Dan hanya lewat saya saja Seringkali ada juga orang-orang atau hamba Tuhan Atau pendeta yang kemudian mengelahim dirinya Hanya dia saja yang layak untuk bertemu dengan Tuhan Lalu kemudian seakan-akan Tuhan bicara sama saya Eh kamu semua orang kamu harus dengar Nah saya mengatakan kepada kita semua Tidak begitu Tuhan itu berbicara bisa kepada siapa saja Dan tidak terbatasi oleh ruang dan waktu Oleh siapapun Bapak Ibu dan Saudara Tetapi kepercayaan itu Tuhan munculkan kepada siapapun Yang siap kemudian mau mendengar dia dan bekerja sama dengan Tuhan Untuk kemudian melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan Nah Bapak Ibu dan Saudara di bagian ini Begitu luar biasanya personality seorang Musa Mengapa? Dia tidak eksklusif Dia tidak sombong Dia tidak angku Bahwa hanya saya saja Tapi dia kemudian merendahkan hatinya Dan dia kemudian siap untuk bekerja sama dengan beberapa orang Dengan banyak orang sekalipun Bapak Ibu dan Saudara Karena apa? Dia melihat bahwa sebagai seorang pemimpin Sebagai seorang personality yang kuat Yang diciptakan ulang Bapak Ibu dan Saudara Dia harus mampu bekerja sama dengan orang lain Mengapa demikian? Karena Bapak Ibu dan Saudara Di bagian itu kita bisa melihat Bahwa seorang pemimpin yang baik Dia mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang bahagia Haleluya Buji Tuhan Karena itu Musa tidak begitu saja Bapak Ibu dan Saudara Oh ini karena dia teman dekat saya Oh ini karena dia keluarga saya Oh ini karena dia satu marga sama saya Tidak Bapak Ibu dan Saudara Tidak ada KKN di sana Tapi dia memberikan tiga syarat Tiga sampai empat syarat Yang pertama Bapak Ibu dan Saudara Orang tersebut harus punya kebijaksanaan yang sungguh-sungguh dalam Tuhan Yang kedua berakal budi Yang ketiga berpengalaman Bapak Ibu dan Saudara Tiga hal ini disampaikan oleh Musa Itu karena dia sudah mengalami Dia mengalami pengalaman yang indah dengan Tuhan Dengan proses yang luar biasa Tuhan kasih dia kebijaksanaan Tuhan kasih dia akal budi yang luar biasa Sehingga apapun yang dia kerjakan Begitu luar biasa berhasil Nah hari ini Bapak Ibu dan Saudara Kita diajarkan bahwa ketika kita bisa bekerja sama dengan orang lain Itu akan membentuk kita untuk bisa siap menerima kehadiran orang lain Menerima kekurangan orang lain Menerima kelebihan orang lain Menerima orang lain apa adanya supaya kita bisa berbahagi dengan dia Nah Bapak Ibu dan Saudara Gereja komunitas Atau persekutuan Itu juga harus bisa memiliki personality yang seperti ini Bahwa gereja atau tubuh Kristus ada dalam dunia Atau persekutuan komunitas itu hadir dalam dunia Untuk bisa bekerja sama menjangkau jiwa-jiwa Tidak mengeksklusifkan diri Nah hari ini begitu banyak orang mengeksklusifkan diri Wah saya akan-akan hanya dia Bapak Ibu dan Saudara Saya akan-akan hanya kelompok dia Saya akan-akan hanya Tuhan berbicara kepada dia Tidak Saya mau-akan itu tidak pernah ada Dan saya mau-akan kepada kita semua bahwa Pribadi yang kuat Yang benar-benar tangguh adalah pribadi yang siap juga bekerja sama dengan orang lain Buktinya apa Bapak Ibu dan Saudara Kalau kita perhatikan ayat yang kelima belas Musa kemudian mengangkat ada kepala atas seratus orang Kemudian kepala atas seratus seribu orang maksud saya Kemudian kepala atas seratus orang Kepala atas lima puluh orang Kepala atas sepuluh orang Dan satu seorang penglima yang bisa menjadi pengatur pasukan Bapak Ibu dan Saudara Dan dia mengatakan dalam ayat 18 Setiap masalah yang begitu rumit yang tidak mampu dilakukan Maka kemudian mereka harus berbicara kepada dia Artinya apa? Hal yang sangat penting Urgen yang mungkin dalam kapasitas anak buahnya itu tidak bisa Barulah kemudian berbicara dengan dia Itu artinya dia memberikan peluang seluas-luasnya kepada anak buahnya Kepada teman-temannya, sahabat kerjanya untuk kemudian bisa berkarya begitu luar biasa Kemudian dia juga memberikan arahan Oh harus begini, harus begini Bapak Ibu dan Saudara Kalau kita memperhatikan ayatnya begitu luar biasa Bahwa Musa adalah pribadi yang benar-benar kuat dan tangguh adalah Bukan hanya di proses Tuhan Tetapi dia siap juga bekerja sama dengan orang Siap berbagi pengalaman Siap berbagi ilmu Bapak Ibu dan Saudara Seingkali kita begitu sombong, begitu angku Tidak mau berbagi dengan orang Sehingga ketika kita mengalami kesusahan, kelemahan Yang mungkin kita tidak punya ilmunya Kita tidak punya kekuatannya Tidak punya kemampuannya Tidak punya kapasitasnya Lalu ketika kita mau tanya sama orang Kita sudah malu Bapak Ibu dan Saudara Bapak Ibu dan Saudara ini mengajarkan kita juga bahwa Tidak ada pribadi di atas muka bumi ini yang bisa bekerja sendiri Kita harus bekerja sama Yang jelas tuntunannya daripada Tuhan Karena apa? Kita sudah punya pengalaman Jadi Bapak Ibu dan Saudara ketika kita dibentuk Tuhan Diproses Tuhan Maka ketika Tuhan sudah berikan kita tanggung jawab Maka jangan lupa untuk berbagi kepada banyak orang Haleluya Dan yang ketiga dalam ayat yang selanjutnya Ayat yang ke-16 sampai ayat ke-18 Kita bisa melihat bahwa personaliti yang kuat dan tangguh Seperti apa sih? Yang ketiga adalah Dia punya kesiapan untuk mempraktekan apa yang dikatakannya Jadi Bapak Ibu dan Saudara Perkataan kita dan tindakan kita harus benar-benar sama Kalaupun ada ketidaksamaan Maka kita harus berani memperbaiki Dan berani dikritik Berani dikoreksi Bapak Ibu dan Saudara Dan Bapak Ibu dan Saudara Musa memiliki hal tersebut Personaliti Musa Bukan hanya pengalamannya dengan Tuhan Bukan hanya di proses Tuhan Bukan hanya siap bersama dengan orang Tapi dia juga mau mempraktekannya Dengan cara apa Bapak Ibu dan Saudara? Kalau kita baca ayat yang ke-16 Kita bisa melihat bagaimana Musa memberikan jawab description yang jelas kepada mereka Dan dia juga ikut turun tangan ke bawah Dia tidak hanya ngomong-ngomong Atau omong-omong saja Bapak Ibu dan Saudara Tapi dia juga kemudian melakukannya Dia tidak hanya sebatas ngomong Atau retorika Retorika sebatas pikiran saya Tetapi dia kemudian juga melakukannya dalam kehidupannya Ini artinya Bahwa personaliti yang kuat di dalam Tuhan Yang kuat dan tangguh Dia mau mempraktekannya Dia mau melakukannya supaya menjadi teladan Bapak Ibu dan Saudara Berapa banyak diantara kita Kadang kita mampu memberikan ayat-ayat firman Tuhan Mampu menasehati Tapi diri kita juga tidak mampu melakukannya Bapak Ibu dan Saudara Ini hal yang sangat Yang sangat krusial dalam kehidupan kita Orang-orang bisa datang kepada Kristus Orang-orang bisa melihat kita Menjadi berkat ketika Ucapan kita Perkataan kita Itu sama dengan tindakan kita Nah Bapak Ibu dan Saudara Saya mau katakan kepada kita semua Suara sahabat proci Dimanapun Anda berada Jika engkau ingin dibentuk Tuhan menjadi personaliti yang kuat Maka engkau siap mempraktekan kata-katamu Sekalipun itu susah Karena dengan demikian orang akan melihat Orang akan menilai Orang akan kemudian meneladani Oh iya Bapak itu ya Orang Kristen itu ketika dia mengomong Dia sama dengan kelekuannya Dia ngomong kasih Dia benar-benar kasih Jangan ngomong kasih Tapi kemudian eksklusif Tidak mau berbagi Bapak Ibu dan Saudara Kita harus punya kasih Supaya kita bisa berbagi Mempraktekan kasih Tuhan dalam hidup kita Kalau ada Kristus dalam hatimu Maka engkau harus melakukannya dalam hidupmu Supaya Kristus yang ada dalam hatimu itu Itu bisa terpancar kemuliaannya kepada orang lain Kepada lingkunganmu Kepada dunia dimana engkau tinggal Dimana engkau bekerja Dimana engkau berusaha Dimana engkau buka toko Buka apa segala macam Bapak Ibu dan Saudara Engkau akan memancarkan kasih Kristus Karena orang yang diciptakan dalam Kristus Yesus Dia punya personality yang kuat Dimana perkataannya Dan perbuatannya Tindakannya Praktek hidupnya Itu menjadi nilai plus buat hidupnya Saya mau katakan kepada kita semua Ada setiga syarat Untuk memiliki personality yang kuat dan tangguh Yang pertama punya pengalaman dengan Tuhan Siap diproses Tuhan ya Yang kedua Dia harus kemudian Mampu bekerja sama dengan orang lain Menerima kehadiran orang lain Berbagi dalam bentuk Berbagai macam kondisi dan suasana Dan yang ketiga Perkataannya dan tindakannya Itu harus-harus sama Sejalan Bapak Ibu dan Saudara Hari ini suara sahabat koci Kita semua diberkati Tuhan Saya yakin dan percaya kita semua diberkati Lewat kebenaran firman Tuhan ini Jadilah pribadi yang diciptakan dalam Kristus Yesus Yang kuat dan tangguh Dengan berpengalaman dengan Tuhan Juga siap menerima kehadiran orang lain Dan yang ketiga Mempraktekannya dalam hidup kita Haleluya puji Tuhan Mari kita berdoa Haleluya Tuhan Terima kasih untuk kasih Tiamu Kami percaya dan yakin Engkau sungguh sangat baik dalam hidup kami Dan itu berkati kami Tuhan Supaya kami bisa menjadi berkat Untuk kemuliaan nama Tuhan Berkati setiap jemaah Tuhan Dimanapun berada Saat mereka istirahat Saat mereka bekerja Saat mereka melakukan aktivitas apapun Tuhan berkati Yang sakit Tuhan sembuhkan Kami terus berdoa untuk Pali Jikyong Pulihkan kesehatannya Berkati keluarganya Anak cucunya Kami berdoa untuk adik kami Geral Tuhan pulihkan kehidupannya Kami juga berdoa untuk Setiap keluarga-keluarga yang ada Dimanapun berada Kami terus berdoa Tuhan tolong Tuhan Berkati keluarga-keluarga yang baru Anak-anak Tuhan Yang sedang mencari pekerjaan Menitik karir Menitik pendidikan Tuhan berkati mereka Dimanapun Tuhan Yesus Berkati jemaah Tuhan Yang sakit Tuhan sembuhkan Yang lemah imannya Tuhan kuatkan tegukan Yang bergumul dengan persoalan Dan pekerjaan Tuhan bukakan jalan Dimanapun Kami percaya dan yakin Terima kasih Bapak Berkati pelayanan ini Berkati akan konten ini Dan kami semua Kami serahkan kebenaran iman Tuhan Di pergumulan kami Dalam satu nama yang berkuasa Tuhan kami Yesus Semua yang percaya katakan Amen Haleluya Bapak-Ibu dan Saudara Terima kasih Sudah menonton Angkat tayangan ini Biar kita menjadi berkat Untuk kemuliaan nama kita Nama Tuhan Dan kita semua diberkati Bapak-Ibu dan Saudara Dan kami berdoa Supaya Tuhan terus memberkati Bapak-Ibu dan Saudara Dimanapun Anda berada Jika ada pertanyaan Atau kemudian Pokok doa Bisa sampaikan kepada kami Dari 0853 14483419 Dan atau kemudian DM di Instagram kami Atau Facebook Bapak-Ibu dan Saudara Bisa Supaya kami bisa memberikan Dukungan doa Atau kemudian support Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Shalom Elehem Beshem Hamasyia Haleluya Haleluya Puji Tuhan Sampai jumpa